Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHAM lakukan kegiatan wisuda ke-42 untuk ahli media, sarjana, dan magister. Wisuda yang berlangsung di gedung Ustisi Ahmad Dahlan dihadiri Wakil Ketua Masjid Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kepala L2 Dikti Wilayah 8, dan Ketua PWM Aceh. Prosesi wisuda ahli media, sarjana, dan magister Universitas Muhammadiyah Aceh berlangsung dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Sebanyak 447 lulusan memadati gedung Ustisi Ahmad Dahlan, satu gedung kebanggaan Universitas Muhammadiyah Aceh karena mampu menampung hampir seribu undangan. Wisuda berlangsung selama dua hari pada 28 dan 29 Maret 2022. Wisuda pada tanggal 28 dilakukan untuk mahasiswa dari Prodi Magister Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Hukum, Manajemen, Arsitektur, Pendidikan Agama Islam, Tadris Bahasa Inggris, Psikologi, dan Perhotelan. Sedangkan pada tanggal 29 dilakukan untuk mahasiswa dari Prodi Akuntansi, Teknik Sipil, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Perbankan Syariah. Rekpor Universitas Muhammadiyah Aceh Aslam Nur menyampaikan rasa syukur karena Unmuha dapat kembali melakukan wisuda periode ke-42 di tengah suasana pandemi. Aslam Nur juga menjelaskan berbagai capaian Universitas Muhammadiyah, baik untuk capaian akademik maupun capaian sarana dan prasarana kampus. Dengan perkembangan yang semakin baik, diharapkan Unmuha dapat meningkatkan jumlah mahasiswa baru. Selain itu, Aslam Nur berharap wisudawan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Bahwa mereka sudah adalah seorang sarjana Muhammadiyah Aceh, ada 447 mahasiswa yang akan mengikuti wisuda. Sarjana S1 dan S2 yang menjelaskan kesehatan ada 20 orang mahasiswa. Dan dalam wisuda kali ini juga kita dihadiri oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan juga pada kesempatan ini juga kita akan menyampaikan beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Universitas Muhammadiyah dalam satu semester terakhir. Dan mungkin kepada masyarakat yang diusudakan hari ini, apa harapan yang ingin disampaikan? Harapan kami pertama, mereka harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka sudah adalah seorang sarjana. Artinya dari sisi kapasitas intelektual, akhlak, mereka harus bisa menunjukkan kepada masyarakat. Itu yang kita amat harapkan kepada para wisudawan. Kemudian yang kedua, ya otomatis mereka kita harapkan untuk selalu menambah pengetahuan ke depan dan juga selalu mengingat almamater mereka Universitas Muhammadiyah. Sementara itu Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sudarnoto Abdul Hakim, beri apresiasi terhadap perkembangan UMH, Sudarnoto Optimis UMH akan memahami perkembangan lebih baik ke depan, terutama untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat yang sudah meraih akreditasi A. Persiapan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk mendirikan program Serata 3 sebuah upaya yang sangat membanggakan menurut Sudarnoto. Hai, Bismillahirrohmanirrohim. Saya Sudarnoto Abdul Hakim, Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan selamat lahir atas penyelenggaraan wisudawan Pusat Muhammadiyah Aceh pada hari ini. Saya sangat berkeyakinan bahwa perolehan yang sudah dilakukan oleh UM Aceh ini akan terus meningkat dan bisa memberikan bukti nyata bahwa kontribusi UM Muhammadiyah di Aceh ini akan besar bagi pengembangan khususnya di daerah Aceh. Selamat lah bagi... Perogosan apa yang harus UNMUHA lakukan dalam waktu dekat? Ya, saya kira yang sudah terlihat itu adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Ini saya kira akan luar biasa. Kalau ini bisa berhasil untuk penguatan S2 dan S3, ini sejarah yang luar biasa. Saya menyebutkan tadi, Fakultas ini bisa menjadi ikon bagi pengembangan wisat Muhammadiyah. Bukti nyata bahwa kontribusi UM Muhammadiyah... Fakultas Kesehatan atau FKM UNMUHA menjadi salah satu fakultas unggulan karena telah meraih akreditasi A dan FKM UNMUHA saat ini sedang memproses pendirian program doktor. Agus Neidi Budaya, Seiful Hadi memberitakan dari Banda Aceh.